Pemirsa jumlah kasus positif corona di Indonesia hari ini mencapai total 15.438 orang dimana 3.287 diantaranya sembuh dan 1.028 orang meninggal dunia. Spesimen yang bisa kita periksa adalah sebanyak 169.195 spesimen. Jumlah ini adalah gabungan dari pemeriksaan dengan menggunakan real-time PCR maupun dengan pemeriksaan tes cepat molekuler. Ini kita ambil dari jumlah kasus sebanyak 123.572 orang. Saudara-saudara, dari kondisi ini kita mendapatkan kasus positif totalnya hari ini adalah 15.438. Kemudian jumlah negatifnya adalah 108.134. Rinciannya adalah sebagai berikut, terkait dengan konfirmasi positif yang kita dapatkan hari ini bertambah 689 orang sehingga totalnya menjadi 15.438 orang. Kasus sembuh meningkat dengan 224 orang sehingga totalnya menjadi 3.287 orang. Kasus meninggal meningkat 21 orang sehingga totalnya menjadi 1.028 orang. Sudah 379 kabupaten kota di 34 provinsi yang terdampak. Kasus akumulasi kasus ODP yang kita catat dari awal sebanyak 256.299 orang dan ini sebenarnya akumulasi total yang sebagian besar sudah selesai dilakukan pemantauan. Kemudian pasien PDP akumulatif yang sekarang ini adalah 33.043 orang. Oleh karena itu, Saudara-saudara kalian, inilah data-data yang kita dapatkan, yang masih kita yakini bahwa kasus penularan di masyarakat masih terus terjadi. Oleh karena itu, tidak entintinya kita akan melakukan upaya untuk mencegah ini bersama-sama tentunya dengan melakukan edukasi. Kami berharap bahwa keluarga adalah basis dari pembelajaran ini kepada seluruh anggota keluarganya. Mari kita biasakan pola hidup baru kita. Mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Setidaknya 20 detik. Kemudian biasakan untuk tidak mudah menyentuh wajah, baik mulut, hidung, mata, dan sebagainya, terutama kalau tangan kita belum kita cuci. Kemudian kita harus menyadari betul bahwa menggunakan masker itu adalah cara yang terbaik. Terima kasih telah menonton!